Kita ke Tanjaptim, pemirsa pasangan Dilah Muslimin resmi mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanjung Jambung Tibur ke KPU Tanjaptim, diantar oleh ribuan pendukungnya. Pasangan ini kompak kenakan baju berwarna coklat. Kamis 29 Agustus 2024 sore, sekitar pukul 15.55 waktu Indonesia Barat, pasangan Dilah Hikmasari Muslimin Tanjah secara resmi mendaftar ke KPU Tanjaptim sebagai calon bupati dan wakil bupati Tanjaptim. Kedatangan pasangan dengan slogan merata ini dikawal oleh ribuan pendukungnya yang kompak mengiringi dengan berbagai penampilan kesenian tradisional. Selain itu, para simpatisan dan pelelawan, serta sejumlah petinggi parpo pegusung juga tampak hadir mendampingi, seperti Nasdem, Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PKS, PKN, Glora, Petika, dan PSI. Kedatangan pasangan Dilah Muslimin ke kantor KPU juga disambut dengan kesenian kompangan, atraksi pencaksila, dan taris sekapur siri. Dalam konferensi persnya, Dilah mengatakan proses kendaftaran berjalan dengan lancar. Berkat doa dan dukungannya dari semua pihak, suasana pun aman dan kondusif tanpa ada gesekan yang terjadi di lapangan. Ini mudah-mudahan sampai tanggal 27 November nanti, semuanya aman dan damai, kita jalani pilkada ini dengan beri yang bergira. Setuju ya? Setuju. Insya Allah jangan ada politik identitas, jangan ada politik fitnah, maupun yang lain-lain. Jadi kita berjalan saja, baik-baik saja dari yang gembira, insya Allah kawupaten Tenggung Timur lebih aman, damai, dan lebih baik ke depannya. Misinya merata, membangun bersama rakyat, adil, sejahtera, dan berhubungan. Harapan kita, kita nanti ke depannya membangun bersama-sama dengan masyarakat. Kita dengarkan apa yang diinginkan masyarakat, kita bukan tujuh-pujuh buat program sesuai dengan keinginan dan kepentingan kita, tapi kita memang benar-benar mengambil dari bawah dan ingin seluruh desa terlibat dalam visi-visi merata. Sementara itu, Ketua KPU Tanjap Tim Hodi Jatul Kurpo mengetekan, berkas pasangan kedua yang mendaftar juga dinyatakan lengkap dan diterima. Selanjutnya, kepada kedua pasangan calon yang sudah mendaftar, diharapkan untuk dapat mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Dimana tes kesehatan Jasmani pada tanggal 30 Agustus 2024 dan tes kesehatan Rohani pada tanggal 1 September 2024. Kami dari KPU Kompeten Tanjir Jebun Timur menyampaikan bahwasannya pasangan calon yang kedua sudah mendaftar di KPU pada jam 15.55 atas nama Ibu Hajang Jilasari dan Bapak Muslimin Tanja. Dengan kecilan belakang tarpol, dengan jumlah 6-0, dengan jumlah kerasa 6-0, 6-22. Untuk tes kesehatan sama, besok pagi, dua pasangan calon, besok pagi tes kesehatan Jasmani, hari ahad, tes kesehatan Rohani Tenggara 1. Rama Admiral Cik TV melaporkan.